Hai apa judulnya saran gue sepanyakan masyarakat wari venger galau-galau enggak tahu lagu galau tuh enak-enak gitu atau lagu galau tuh enak karena relate mungkin ya siapa ya itu kasi-kasi teman-teman abone ol Halo teman-teman welcome back to Bandung Booking Pride with David dan Amira jadi hari ini kita lagi ada di Jabarano coffee yang ada di Jalan Braga karena kita lagi malam ini lagi jalan-jalan di Braga dan kita menemukan suatu kafe coffee shop yang menurut kita menarik ya karena disini kalau kalian lihat di samping dan dicuplikan ini itu ada semacam alat-alat yang dibuat untuk menyimpan listrik dan kita tuh penasaran banget sama menu-menu yang ada di sini ya kan Zep ya ya kan Daf boleh so kita mau pesen beberapa menu dan kita bakal review sekaligus minum coffee-nya let's go Oke apa jadi kopi kita udah datang dan kamu udah pesen apa aja Daf saya pesen Jabarano Caramel with hot milk terus kopinya Suranjani apalagi Surili apalagi kalau aku ada pesen kopi susu ini dua-duanya aku sebenarnya agak aneh ya minum kopi malam-malam tapi nggak apa-apa ya udah humpung lagi asam lambung habisnya beragam banget kalau ngopi malam Pak saya berapa 48-48-25-25 paling murah dia aku 31 nih ini mahal dan ini mahalan kamu David kalau pesen menunya paling mahal mulu guys kalau kalian lihat dari beberapa video itu sudah itu aku udah pernah makan Sogato waktu itu di resta lu juga pernah kan di lekoh ya kan Zep juga pernah nggak kamu dong aku juga ini kopi susu itu itu pahit-pahit dicampur dingin dari es krim es krimnya tuh ada krimnya juga jadi kayak apa ya balance gitu loh walaupun sering minum avogato sering minum apa ini tuh namanya ini nggak sering ini sih walaupun sering minum kopi susu kita akan mencari kopi susu yang terbaik di sekota Bandung mungkin tapi kita jalan ngopi sih buat setiap hari buat setiap hari ngopi enak minum kopi dia paling kering apa itu gue merupi ngapalagi paling good day gitu enggak enggak paling janji jiwa ini dibanding itu enak warna aku mau kopi saset enak sih good day yang warna merah tuh enak good day itu biasanya ada sih di kantin-kantin gitu gak sih enggak aku sih ada di kayak depan gerbang sekolah gitu ada yang jual gitu iya kan anak Bandung banget anak Bandung emang di warung nih iya terus tuh nanti jualnya sama indomie yang udah dimasak terus iya indomie ya iya iya kan karyanya lebih mahal sih karyanya lebih mahal dikit sih kalau aku suposinya tuh indomie kan biasanya tuh 3.500 kan ya nah aku 7.000 ya aku tuh 4.500 7.200 oh iya ya itu berarti 3.500 pak iya iya berdua tapi lumayan banget ini tuh tempatnya cocok buat nugas-nugas gitu gak sih kalau pagi info kamu isi misalnya lucu estetik PLN guys autentik ciamik dan kultural gak jelas eh kayak yang keliatannya tuh tempat-tempat kopi yang mahal harganya tuh se-se-sebanding sama starbuck itu tuh pernah enggak tau bis ini kayak starbuck lebih mahal iya starbuck lebih mahal tapi tempatnya bagus ini nih menurut aku starbuck itu 60.000 iya 60.000-an 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 kalau keliatan dari luar sih kayak bakal ih kayaknya kopinya mahal deh padahal enggak enggak sebegitu wah mahal ya ya kamu milik yang mahal ya kan saltet saltet garam malaya paling kok jelasin garam gimana iya asli garam emang ada rasa karang malaya ada siapa coba yang gak tau lagu ini kalau apa judulnya saran gue sekayakan pacaran war avenger galau galau leh gak tau lagu galau tuh lah enak-enak gitu atau lagu galau tuh enak karena relate mungkin ya siapa ya relate temen-temen makanya nih jadi lu pernah pacaran eh 4 kali apa coba 4 kali iya itu si itu si iya itu iya itu iya itu iya itu cukup iya kalau misalnya punya pacar tuh enggak di private-private sepatu iya di post status gitu sampe titik-titik kecil kayak lagi jualan kayak yang lagi jualan baju gitu iya daripada kayak orang gak jelas gitu iya pemalu-pemalu iya pak pasang cuma satu status daripada kamu titik-titik ini minimal eh maksimal tuh tiga gak sih atau lima lah boleh lah ini aku masih belum minimal masih 200 kalau masalah iya David sumpah itu tuh bukannya malah ngehapusin memori malah nambahin memori tau cobain deh gitu ngehapusinnya jajajajajajay ini垩 hein eh kalian punya pacar gak sih terus regional wariw within fasciner integral orang juga gaminin aku yang kepo seorang David Junior Masterchef sekarang titik-titik Pak batuk Pak jangan makan es Pak 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 silahkan dinilai Zep menurut you oh by the way ini dari kemarin ya ya oh my god oh my god guys langsung dipake enak tuh ah dijelaskan dijelaskan kalau buat aku ini enak dulu rasanya dulu enak terus karena ada es krim campur kopi jadi tuh kopinya udah ini kopinya kalau diminum doang nggak pakai sekali pahit banget sih ya kuat ya tapi karena ini tadi udah agak leleh jadi udah ada jadi emang cara minumnya tuh sungguh esnya lewet gitu kalau terlalu pahit itu bisa dinikmati tapi kalau terlalu manis kopinya hilang iya itu jadi reti-reti 8-8 David nih dari tadi 9,5 aja semua aja semua ini enak soalnya siapa ke oatmeal jadi kalau mau out milk jadi kalau mau iya biasanya aneh sih tapi nggak apa-apa mungkin diet kalau ada resep harap-harapnya diet-diet minimal W o lah kombinasi yang pasti adaf ya pahit asin manis creamy di satu asem asem ini buat harganya oke lah ya worth it oh gitu Rp 8.000 kelaku tapi enak aku tahu enak-enak enak sih kayak kopinya masih berasa yang tipikal nggak terlalu manis terus susunya juga creamy jadi kayak agak kental gitu teksturnya cuman ini agak cair gara-gara si es batunya ya meleleh tadi sih kayak kental-kental gitu jadi aku kasih rating 8 oke guys jadi kita merekomendasikan merekomendasikan Jabaranem buat teman-teman yang mau kesini ini tuh info detail lebih lengkap alamatnya tuh di depan gedung Sarina jadi itu kayak baru dibuka kembali ada iya 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 berbuka ya berbuka Sarina tuh kayak semacam gedung buat katanya sih bersejarah tapi aku tidak tahu jujur karena aku orang Cimahi bukan orang Bandung so kalau kalian mau datang kesini alamat lengkapnya di bawah ini oke semangat ya dan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe dan juga subscribe pastinya bye bye